Intro Lama menghilang, Amiruddin Baguskafi akhirnya masuk daftar susunan pemain kontra The Graf Cup Young FC Utrecht menghadapi The Graf Cup pada lanjutan Liga RST Divisi atau Kasta Kedua Liga Belanda pada Sabtu 25 September pukul 1 di Nihari Waktu Indonesia bagian Barat Bertandang ke markas The Graf Cup, dari Zeklesik membawa pemain-pemain terbaiknya untuk merebut 3 poin dari kandang The Graf Cup sekaligus ingin melanjutkan tren positif Young Utrecht Seperti diketahui, Young Utrecht belum terkalahkan dalam 4 laga terakhir Pasukan dari Zeklesik sukses menang 3-0 atas Telstar, 1-0 atas Young Hazet, 2-1 atas Young PSP Dan melumat Helmon dengan skor 3-0 Pada pertandingan ini, nama striker masa depan Indonesia Baguskafi kembali muncul dalam daftar susunan pemain Young Utrecht menghadapi The Graf Cup Babak pertama dimulai Baguskafi di bangku cadangan The Graf Cup bertindak sebagai tuan rumah menebar ancaman kegawang Utrecht sepanjang babak pertama Tepatnya di menit ke-39, tuan rumah berhasil unggul 1-0 Babak pertama pun berakhir dengan skor 1-0 keunggulan tuan rumah sementara Di babak kedua di menit ke-51, Young Utrecht menyamakan kedudukan 1-1 Kemudian pada menit ke-87, Young Utrecht menggandakan keunggulan 2-1 Sayangnya pada laga ini, Amiruddin Baguskafi tak diturunkan dari Zekkelezek Pada menit ke-95, The Graf Cup menyamakan kedudukan 2-2 Pertandingan pun berakhir dengan skor 2-2 Young Utrecht harus puas berbagi angka dengan The Graf Cup Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!